Hai dah ujati Bang kenapa gambarnya 2D 2D 360 lah namanya juga 360 kan 2D Selamat pagi my friend Apa kabar my friend semoga sehat-sehat kalian yang sama friend Jogi pegangin kamera my friend Jogi Enterprise limited professional 3D kalau sudah pagi-pagi jatanya jogi raun setiap hari mau kemana yang penting raun ya udahlah mumpung raun ya tak bikin sekalian konten aja siap-siap jadi setup aku ini untuk motovlog santai ii Pak motovlog santai ini lebih kurang berapa menit ya persiapannya ya kalau kamera sudah di-charge dan alat audio program juga di-charge saya ngerekam audionya di handphone ya butuh lebih kurang tidak sampai dua menit lah jadi langsung cuman kalau saya pakai mountingnya di dada karena ini mountingnya langsung jogi pegang jadi sangat cepat kita raun dekat-dekat rumah aja ya meskipun dekat-dekat rumah di kota pemantai santar kita ambil pinggirannya saja yang ada sawah-sawahnya masih sawah-sawah karena Jogi setiap hari raun jadi Jogi tahu di mana lokasi-lokasi kalau mau waktu pulang tapi belum Jogi enggak hapel nama-nama jalan-nama jalannya ya kan misalnya Jogi turun di sini bisa pulang lagi ya iya jalan kaki tapi nya Jogi berani jalan kaki haram durian bah oh itu durian banyak satu pikap jalan durian kayaknya orang itu ya oh banyak-banyak durian nah itu sawah-sawahnya ini kita sudah masuk di persawahan ini daerah Binaling kalau anak-anak siantar orang-orang siantar tahulah ini pasti Binaling ya tempat kolam pemancingan di daerah persawahan oh ya BTW itu BTW pematang siantar itu kotanya sudah masuk ke level 4 PPKM level 4 di hari ketiga sekarang jadi di daerah di kecuali di luar Jakarta dan Pulau Bali Pulau Bali Kota pemancing siantar itu termasuk salah satu kota yang memperlakukan PPKM level 4 jumlahnya Jogi jadi biasanya Jogi setiap hari jajan berbeda di rumah kan tapi karena PPKM jadi nggak jadi janganlah jajan pula jadi meskipun apa namanya jadi sosialisasi tentang PPKM level 4 ini di kota pemancingan aku rasa itu kurang maksimal kurang halo halo gitu kurang disosialisasikan lah hanya masih sekedar kita tahu aja masih di sekedar sekedar media sosial jadi kurang optimal maksudnya tidak ada pergerakan fisik gitu menemui warga tapi ya itulah mungkin keterbatasan petugas kali ya yaitu salah satu dimaklumi juga cuman ya kalau bisa sih permintaan para pengemban tugas juga pelayan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan ya pengennya sih mereka jalan juga sosialisasi gitu misalnya dulu waktu pertama-tama saya ingat untuk mengarahkan pakai masker itu jalan pakai menggunakan towa gitu pakai masker pakai masker gitu ya sekarang enggak ada jadi kalau pemantauan kami di sekitaran radiusnya tempat kita jualan masih banyak sih yang tempat jualan tempat nongkrong atau potensi tempat berkumpul itu belum mematuhi ya belum melaksanakan lah tapi kalau di ahami sendiri di warung mie ayam ahami sendiri itu sudah kami berlakukan sejak di hari kedua karena memang hari pertama kita baru tahunya PPKM itu di hari kedua sampai tanggal 23 nanti gitu jadi apalah kubilangnya setidaknya kita mematuhi aturan lah meskipun salah satu sisi dengan adanya PPKM ini otomatis pasti mengurangi omset pemasukan jualan kita lah ya karena sebelumnya kita sudah pernah membuat uji coba PPKM selama empat hari jadi sebelum kita vaksinasi kedua kita liburkan itu apa itu bisa masih lewat ya sudah ada kursi di jalan nggak ada tutup-tutupannya mudah-mudahan bisa lewat ya Oh itu di luar sini rupanya Oh masih belum Oh baru dibuat kayaknya ya maksudnya sudah kita latihan selama empat hari jadi hanya membungkus saja para pelanggan yang datang ke ahami memang banyak juga yang memilih makan di tempat karena sensasinya mungkin lebih enak merasakan makan makan di tempat ya langsung disajikan ketimbang dibungkus yang sudah sudah ada pausanya beberapa menit gitu sebelum nyampe ke rumah ya kan jadi mungkin ada pengaruh sedikit lah mungkin dirasa atau di penampilan atau di 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 platingnya mungkin salah satunya Oke kita ngambil tempat sini juga tempat sepi kita belok kanan ini agak di belakang-belakang juga nih ini kalau nggak salah jalan sentul ya artinya selama empat hari itu memang omset kita sangat menurun ya bisa dikatakan drastis turun 70% jadi yang aturan kita bisa mendapatkan omset sekitar 300-400 ribu selama Corona ini memang agak sepi di tempat ini tinggal di Sumatera Utara ada juga yang di Jawa Oh iya macam-macam Bang udah pernah udah lah kan ada statistiknya yang ada di YouTube-nya YouTube studio Bapak lanjutkan dulu ngomong Bapak dulu jadi sampai mana tadi Oh ya jadi sekitar 300-400 biasanya nah sekarang dan kita akan prediksi itu 100.000 pendapatan kita sehari itu sudah lumayan dan kita memang sudah siap ya kita sudah sepakat dengan Mama JG sebab kita tidak akan melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah artinya kita tetap mendukung ya memang sih pengaruhnya kalau kalau apa namanya kalau pelaku-pelaku penahatan aturan pemerintah mengenai PPM PPKM level 4 ini hanya sedikit saja memang tidak tidak berpengaruh yang besar ya atas apa namanya penghentian itu penularan Corona 19 ini ya ya tapi paling tidak kita berkomitmen lah kita berkomitmen untuk mendukung juga lah karena capai juga kalau kita terus-terusan pemerintah seperti ini ada yang jogal ya kan ada juga ada yang jogal yang nggak pakai masker yang jogal itu misalnya agak-agak ada yang bandal gitu agak-agak bandal gitu yang tidak kita lewat jalan semangka dengan gang semangka eh yang jogal itu maksudnya yang tidak turut paturan gitu ya malas membuat tempat cuci tangan ataupun memperlakukan take away atau gimana yang jelas kita berkomitmen lah gitu ya semoga itulah karena kalau ini tetap berkepanjangan tetap juga kita akan merasakan yang berusaha ini dengan omset yang saya bisa dikatakan segitu-segitu aja nanti tidak ada improvisasi sekarang kita ini adalah di lapangan bola ah iya lapangan bola ini dulu jadi pengenah tapi ini untuk bermain atau olahraga ya dan di lapangan olahraga ini di dekat lapangan olahraga ini ada sekolah jogi hmm hmm nah lagi dan suatu hari belajar olahraga hmm jadi pernah dibawa pada perempak otak goro saya melakukan bola untuk olahraga hmm 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 jogal juga sepirnya memang kayak gitu lah contoh-contoh jogal gitu ya kan enggak suka berlalu lintas enggak nyala gitu entahlah nanti saya bilang jadi saya kena bully pula ya kan enggak lempar solo pula awak memang dasar-dasar jogal memang hehehe ya begitulah keadaan yang terjadi terkadang banyak komentator tapi realita jauh beda sukanya ngekomplain ya kan pulang lah kita bang cukup juga lah hari ini ya kan oke besok kita coba lagi yang agak-agak jauh rantai nopo itu balik lagi jalannya ini sudah jalannya bawah paling ujung kurasa kalau kita sering bikin motovlog bang jalanis nanti bisa ini sering dilihat jadi sudah rada-rada paham kenal oh ini jalanis ehem gitu sementara saya belum sarapan mungkin saya mau bikin coba mie goreng lah nanti sampai goreng ya kan jadi ayolah kita pakai masker saudara-saudara jaga diarah kok bisa berkumpul-kumpul dulu tahan selera lah ya kan biar cepet berlalu lah sama-sama gotong royong ya wes ngelumai lah maturnon sajuran ikun terima kasih atas subscribe-nya terima kasih juga atas like dan komennya di gobotak tv bersama saya disini Pak JG sedaputar dan Jogi sedaputar sampai kita diahami tuh lihat itu kita hanya take away take away take away take away koras bah sini bang terima kasih terima kasih terima kasih